Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohannes, pasal 4. Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Yesus mengetahui bagaimana orang-orang Farisi mendengar bahwa ia juga membaptis dan memiliki lebih banyak murid daripada Yohannes, meskipun sebenarnya bukan Yesus yang membaptis, tetapi murid-muridnya. Karena itu, Yesus meninggalkan wilayah Judea dan kembali ke wilayah Galilea. Tetapi untuk pergi ke wilayah Galilea, ia harus melewati wilayah Samaria. Di wilayah Samaria, Yesus sampai di sebuah kota yang bernama Sikhar, di dekat bagian tanah yang dahulu diberikan Yaakub kepada anaknya Yusuf. Di situ ada sumur Yaakub. Karena letih setelah melakukan perjalanan panjang, Yesus duduk di pinggir sumur itu. Saat itu kira-kira pukul 12 siang. Datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, Tolong, berilah aku minum. Percakapan ini terjadi pada saat murid-murid Yesus sedang pergi ke kota untuk membeli makanan. Perempuan Samaria itu menjawab Yesus, Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi meminta air minum kepadaku seorang Samaria? Hal ini menjadi masalah karena bangsa Yahudi tidak mau bergaul dengan bangsa Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Perempuan itu berkata kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba untuk mengambil air, padahal sumur ini sangat dalam. Bagaimana engkau akan mengambil air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada nenekmu yang kami, Yaakub? Dialah yang memberikan sumur ini kepada kami, Dan ia sendiri juga minum dari sumur ini. Begitu juga anak-anak dan ternak-ternaknya. Kata Yesus kepada perempuan itu, Setiap orang yang minum dari air ini akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum dari air yang akan kuberikan, Ia tidak akan pernah haus lagi. Bahkan air yang kuberikan itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancarkan hidup yang abad. Maka perempuan itu berkata kepada Yesus, Tuhan, berilah aku air itu, Supaya aku tidak haus lagi dan tidak perlu datang ke sini untuk mengambil air. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggil suamimu, dan datanglah ke sini. Perempuan itu menjawab, Aku tidak punya suami. Jawab Yesus kepadanya, Betul katamu. Sekarang kamu tidak mempunyai suami. Tapi kamu pernah memiliki lima suami. Sedangkan laki-laki yang bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini kamu berkata benar. Kata perempuan itu, Tuhan, Aku tahu sekarang bahwa Engkau seorang Nabi. Nenekmu yang kami beribadah di gunung ini. Tetapi orang-orang Yahudi berkata, Yerusalemlah tempat orang harus beribadah. Kata Yesus kepadanya, Tetapi saatnya sedang tiba, Yaitu sekarang ketika penyembah-penyembah benar menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah seperti itulah yang Bapak cari. Allah adalah roh, Dan orang-orang yang menyembah dia, Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perempuan Samaria itu berkata, Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Sang Kristus sedang datang. Saat ia datang, Ia akan menjelaskan segala sesuatu kepada kami. Jawab Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berbicara kepadamu. Pada saat itu juga, Murid-murid Yesus telah kembali dari kota. Mereka sangat terkejut melihat Yesus berbicara dengan seorang perempuan. Tetapi tak seorang pun yang bertanya, Apa yang engkau inginkan? Atau mengapa engkau berbicara dengan perempuan itu? Perempuan itu pergi ke kota tanpa membawa tempat airnya. Kepada orang-orang yang ditemuinya, Ia berkata, Mari, lihatlah. Ada orang yang menceritakan kepadaku segala sesuatu yang pernah kulakukan. Mungkinkah dia ini Sang Kristus itu? Maka orang-orang itu keluar dari kota dan pergi untuk mendapatkan Yesus. Sementara itu murid-murid mendesak Yesus dan berkata, Guru, makanlah. Tetapi Yesus menanggapi, Aku punya makanan yang tidak kamu ketahui. Maka murid-murid saling bertanya, Apakah ada orang yang membawa makanan kepadanya? Yesus berkata, Makananku adalah melakukan apa yang diinginkan Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang ia berikan. Bukankah kamu berkata, Masih ada empat bulan lagi sebelum waktu panen datang. Tetapi aku berkata kepadamu, Bukalah matamu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dipanen. Bahkan orang yang memanen sudah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang abadi. Dengan begitu, orang yang menanam dan orang yang memanen dapat bergembira bersama-sama. Benarlah ungkapan ini. Yang seorang menanam dan yang lain memanen. Aku mengutus kamu untuk memanen apa yang tidak kamu tanam. Orang lain telah bekerja dengan susah payah dan kamu menerima buah hasil pekerjaan mereka. Di kota itu ada banyak orang Samaria yang menjadi percaya kepada Yesus karena perempuan yang berkata, Orang ini mengatakan segala sesuatu yang pernah kulakukan. Ketika orang-orang Samaria datang kepada Yesus, mereka mendesak dia untuk tinggal dengan mereka. Maka Yesus pun tinggal di sana selama dua hari. Setelah itu, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Orang-orang berkata kepada perempuan itu, Kami sekarang percaya. Bukan lagi karena apa yang kamu katakan. Tetapi karena kami telah mendengarnya sendiri. Sungguh, sekarang kami tahu bahwa dia adalah juru selamat dunia. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Setelah dua hari di Samaria, Yesus pergi menuju ke wilayah Galilea. Yesus pernah menyebutkan bahwa Nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Ketika sampai di wilayah Galilea, orang-orang di sana menyambut Yesus. Mereka telah melihat semua hal yang ia kerjakan pada perayaan di Yerusalem, karena mereka ada di sana saat itu. Sekali lagi, Yesus datang ke kota Kana di wilayah Galilea, tempat ia pernah mengubah air menjadi anggur. Ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit di Kapernaum. Ketika pegawai istana itu mendengar bahwa Yesus telah keluar dari wilayah Judea dan sekarang ada di wilayah Galilea, maka ia datang menemu Yesus dan memohon supaya ia mau datang untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Tetapi Yesus berkata, Orang tidak akan percaya padaku, kecuali melihat mujizat dan tanda-tanda ajaib. Tuhan, kata pegawai istana itu, cepatlah datang sebelum anakku mati. Yesus menjawab, Pergilah, anakmu hidup. Pegawai istana itu percaya pada apa yang dikatakan Yesus, lalu pulang. Ketika masih dalam perjalanan, hamba-hambanya menemui dia dengan membawa kabar bahwa anaknya sudah sembuh. Ketika pegawai istana itu bertanya, jam berapa anaknya mulai sembuh? Mereka menjawab, Kemarin demamnya hilang kira-kira jam 1 siang. Ayah anak itu tahu, bahwa pada jam itulah Yesus berkata, Anakmu hidup. Maka pegawai istana dan semua orang yang tinggal di rumahnya percaya kepada Yesus. Itulah mujizat kedua yang dibuat Yesus ketika ia keluar dari wilayah Judea menuju wilayah Galilea.